Alhamdulillah luar biasa sekali, jadi apa yang disampaikan beliau, persis juga 60 seperti di botol juga, luar biasa. Jadi moderasi Islam ini juga disampaikan dengan kelihatannya topiknya berat, akan tetapi dengan kecerdasan beliau bisa dikemas dengan sangat enteng dan mudah untuk dipahami oleh kita semuanya. Jadi ternyata memang sangat berkorelasi positif antara kecerdasan dengan kecepatan studi dan juga dengan penyampaian materi. Jadi kita lihat beliau S1 sangat cepat, S2 juga sangat cepat, S3 pun juga sangat cepat. Nah maka ini menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian kalau lambat-lambat itu tandanya kurang. Kalau tadi menggunakan akalnya tadi, nah tadi kita disebut tentang bagaimana menggunakan akal jangan sampai di close off. Baik adik-adik sekalian kita masih punya waktu lebih kurang 40 menit. Ya 40 menit kita akan berdiskusi dengan topik Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada komen itu harus mengarah kepada topik besar ini. Karena memang UI memang sangat concern dengan topik ini, bahkan tiga hari yang lalu Pak Rektor juga baru saja menandatangani konsorsium terkait dengan epistikologi Islam. Dengan perguruan-perguruan tinggi lain dalam rangka apa? Bagaimana mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Walaupun dikoreksi oleh beliau tadi ya, harusnya ilmu pengetahuan perspektif Islam. Oke nanti ini bagian dari koreksi untuk kemudian apa yang akan kita lakukan adalah menuju ke sana. Karena memang dalam mercy of God kita, standar mutu UI itu disingkat dengan mercy of God. Itu sing akronim. E-nya itu education. Mercy yang depan E-education. Dan di education itu saya baca dijabarkan adalah education yang integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Itu standar UI. Jadi maka betul tadi kalau harapannya lulusan UI memang betul-betul bisa mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah oleh karena itu Pak Bapak sekalian kita punya waktu lebih kurang 40 menit ke depan. Jadi mungkin dua dulu dari Ikhwan, kemudian kalau dari Ahwat ada juga dipersilakan dua. Karena di atas juga ada Mik. Mungkin ladies first atau men first. Oke ya kalau yang putri belum kelihatan kita yang lagi dulu ya. Ada yang depan ada yang tengah mungkin ya. Baik. Monggo Ustadz, satu dari Masjid Setiati, kemudian mohon maaf yang tengah ya. Agar yang tengah yang pakai baju biru nanti disebutin namanya. Kemudian yang putri, yang putri adakah yang akan bertanya Ahwat? Tidak kelihatan. Jadi kalau begitu kita berikan Ikhwan sana yang berkacamata pakai baju coklat. Yang di sini apakah ada? Yang berbaju putih yang ujung sana ya. Jadi sudah empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Mohon maksimal, maksimal dua setengah menit. Jadi mohon dua setengah menit agar Ustadz Abdul Semad bisa memberikan respon lebih banyak dari pertanyaan sampaikan. Jadi mohon straight forward. Jadi mohon singkat dan langsung pada poinnya. Baik. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon disebutin nama Ustadz. Ta'aruf Yazid Nasrullah dari Masjid Suci Adi Saliman. Untuk Ustadz Abdul Semad, kami serombongan membawa bis ke Maripak. Karena mestinya mau datang ke MU, ternyata di Masjid Gede Kauman sepi. Jadi kita musyawaroh gimana kita? Ya sudah, ke UI aja yang pasti ada Ustadz Abdul Semad. Alhamdulillah bisa ketemu dan saya duduk di depan. Luar biasa. Dan tadi saya jumpa Rektor UI juga. Terima kasih Pak Rektor sudah menyelamatkan umat Islam Jogja Pak. Pertanyaannya, yang terhormat Bapak G. Haji Dr. Abdul Semad minus 4 semester. 4 bulan Pak. 4 bulan. Maaf 4 bulan. Al-abu mengkum kualat ini sama Ustadz Abdul Semad. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran dikatakan, Fa'lam, ini paling esensial sekali. An-Nahu la ilaha illallah. Jadi belum-belum kita beriman, itu kita suruh ngilmoni, berilmu. Berebistemologi Islam lah kalian baru beriman. Fa'lam di sini makna denotatifnya arif atau alim. Kalau lafad zuhiri, kan fa'lam, jadi alim saja, bukan arif. Kemudian yang kedua, apakah perlu ya Islam itu diparadokan dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita seminar pada siang hari ini harus diintegrasikan. Bukankah tadi, Urayan Ustadz, banyak apa itu, inherent ilmu pengetahuan itu ada di dalam sistemik Islam itu sendiri. Jadi Islam merupakan grup, ilmu pengetahuan anak grup. Bagaimana sebenarnya ini, apakah betul-betul integrasi ini perlu, atau sekedar wacana bahwa ini aplikasi saja, hendaknya mau mengatakan alumni UII nanti, ya oh, mbok ya oh, bahasa Jawanya. Itu kalau ada kedokteran, ya kedokterannya yang beda dengan kedokteran pada umumnya, ya ya tahu Al-Quran gitu lah, seperti tadi ilmu of skin dan lain sebagainya. Apakah itu saja agar UII ini aplikatif dan pembeda, sehingga kompetitif advantage-nya, output-nya bisa menang, leading di masyarakat pemanfaat ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua, Monggo tadi, yang Monggo silahkan yang kedua. Bisa berdiri, tolong berdiri agar suaranya, kalau agak susit menyampaikan mic, tolong berdiri kemudian menyebut suaranya, kalau bisa diranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat, Pak Rektor dan Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan, ini mungkin simple saja dan langsung tidak poin. Menurut Pak Ustadz, ada tips dan trik untuk kami selaku mahasiswa untuk lebih kritis lagi dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang luas. Terutama kan ilmu pengetahuan yang tersebar di dunia ini kan, bukan Islam mayoritas, tapi berdasarkan dari teori-teori barat. Maksud saya, secara teori, kita belajar tentang barat, tapi secara praktikal, kita umat Islam pasti mengaplikasinya dalam bentuk syariat. Nah, bagaimana cara kita lebih kritis lagi dalam mengkaji hal itu, dan bagaimana sikap kita atau sikap mawas diri kita terhadap hal tersebut. Terima kasih. Nama siapa tadi? Namanya Fahri. Fahri. Oke, dari Yogyakarta. Baik. Terima kasih. Selanjutnya yang, nah, monggo silakan berdiri. Mungkinkah diranting mic-nya? Ya, minta tolong. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Vini Pratama, dari Bangka Belitung. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz, jauh-jauh dari Bangka ketemunya di Yogyakarta. Alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaan saya Ustaz, masih berkaitan dengan pertanyaan nomor dua, terkait pengembangan ilmu pengetahuan, yang memang sekarang, kan yang bisa dibilang kiblatnya ilmu sains itu kan di barat ya Ustaz. Terkait untuk pembelajaran, untuk mengeksplor lebih dalam, apakah untuk menggalinya lagi, referensi guru kita itu juga kita manfaatkan dari kiblat, mereka atau kita pelajari dari guru-guru Islam, notabene agamanya Islam, tapi agama secara sainsnya itu bagus Ustaz. Jadi gitu, terkait guru nanti, sebaiknya menurut Ustaz bagaimana. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang keempat, ada yang baju butih. Ya, silahkan berdiri. Ada yang bisa membantu? Mik, di sana. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya dari akutansi UII. Mau nanya, bagaimana sikap kita menanggapi pengaruh-pengaruh dari luar? Yang sekarang itu kita tahu bahwa dunia digital itu sudah sampai di kalangan pemuda. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi hoax yang beredar di masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk awal ini empat dulu nih. Jadi nanti kalau masih memungkinkan waktunya, kita akan tambahkan sampai maksimal pukul tiga. Di persilahkan kepada Ustaz Abdul Samad. Saya tidak perlu mengulang lagi agar waktunya efisien. Tapi kalau nanti ada yang perlu saya ulang, nanti bisa saya bantu. Silahkan Ustaz. Fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah penting. Tapi di awalnya itu fa'alam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Ustaz kenapa kami ketika mengkaji sifat 20 itu jelibat, rimat, sulit, payah sekali. Karena ketika filsafat diharamkan, dengan keluarnya tahafud al-falashifah, maka orang Islam yang otaknya cerdas-cerdas itu yang dulu hebat menekuni bidang filsafat, takut dikapirkan. Akhirnya bakat di filsafat itu dilarikan kedua. Pertama ilmu kalam, yang kedua keusul fikih. Makanya kalau kita baca kitab usul fikih itu, kitab usul fikih al-mustasfah yang ditulis oleh Abu Hamid al-Ghazali meninggal 505. Hanya dikaji di program magister di al-Azhar. Artinya apa? Berat. Kitab usul fikih al-Risalah yang lebih tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i meninggal 204. Juga sulit. Dulu waktu saya dan kawan-kawan mencoba menerjemah beberapa baik dari al-Risalah, kebetulan datang tamu seorang dari Mesir, dia tanya, lagi menerjemahin apa? Al-Risalah, senyum dia. Apa paham? Kata dia. Kenapa? Karena orang-orang cerdas itu melampiaskannya, dalam kanda kutip sahwat keilmuannya, dalam kanda kutip lagi, kedua bidang itu, ilmu kalam dengan usul fikih. Karena kalau dia bahas filsafat, takut dikapirkan, takut disesatkan. Padahal sebenarnya, fa'alam yang dimaksud dalam la'ilah Allah itu sederhana. Coba lihat dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibi li kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Mengapa mereka tidak melihat langit? Wa ilal ardi kaifa sufi'at. Mengapa mereka tidak melihat bumi? Apa kata ahli tafsir tentang tiga ini? Untuk mengenal Allah, carilah yang dekat-dekat saja. Kenapa onta? Karena orang Arab begitu buka mata, langsung yang dilihat onta. Maka yang disebut, Afala yanzuruna ilal ibi li kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta? Bagaimana disiptakan? Berpikir tentang onta, makhluk yang besar, bisa tidak minum sekian bulan, tenaga yang kuat, sangat patuh, padahal dia juga sangat brutal. Berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan, berpikir tentang bumi, nanti puncaknya dia akan berkata, Lagi-lagi, Oleh sebab itu, sarjana dari fakultas usuluddin, jurusan akidah filsafat, perlu menulis kitab akidah, yang simple, sederhana, sesuai dengan keperluan zaman. Tapi dia tetap menguasai yang berat-berat, yang berat sekali, yang dikaji di pondok-pondok, tapi nanti disederhanakannya, simpelisasi, tabasid. Kalau buku-buku sejarah sekarang, Alhamdulillah, anak-anak kita bisa baca sejarah, dengan bergambar. Bahkan dibuatkan animasinya, kalau diceramahkan, anak-anak mungkin tidak ngeh, tidak nangkap. Tapi dibuatkan animasi, menjadi mudah. Rara dan Nusa. Nusa dan Rara. Padahal di dalam itu ada hadis Nabi, pesan-pesan. Saya begitu nonton, ternyata pesannya hadis Nabi. Tapi andai saya yang ceramah ke anak-anak, kan tak mungkin. Assalamualaikum. Bilisani qawmihi dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu makna fa'alam, fa'alam itu mencari, kita yang mencari. Sedangkan ma'rifah, Allah yang memberi. Fa'alam itu kita menuntut, kita mencari. Sedangkan ma'rifah, pemberian anugerah dari Allah SWT. Saya mencari informasi, Allah memberikan ilmu pengetahuan. Wattakullah carilah, waiu'allimukum Allah, tapi kalau kau nanti bersungguh-sungguh, walladhina jahadufina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanah diadnahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan. Berapa lama Imam Al-Ghazali menemukan ma'rifah? Sebelas tahun. Bertualang, berkelana, sampai akhirnya menemukan ma'rifah. Orang bertanya, Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Al-Ghazali? Nurun yakadzifullahu fiqalbi abdih. Cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan cahaya ma'rifah Allah SWT. Tentang integrasi, perlukah integrasi? Ya. Tapi katanya sudah ada dalam Islam, kalau memang sudah ada di dalam, integrasi itu kan yang di luar diketemukan. Satu di dalam, satu di luar. Diketemukan, baru namanya integrasi. Kita perlu bahas integrasi, karena generasi kita sudah kena sekularisasi. Sekularisasi dipisahkan. Islam hanya tiga kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Islam tidak ada politik, Islam tidak ada budaya, Islam tidak ada ekonomi, Islam. Maka perlu integrasi, karena anak kita sudah dipecah dengan sekularisasi. Tapi nanti kalau dia sudah menjadi snowball, bola salju yang digulirkan terus, di mana-mana, di mana-mana integrasi, di mana-mana integrasi. Akhirnya orang tidak lagi bicara, karena sudah berada dalam satu hembusan. Itu yang kalimat yang saya tata dari Pak Rektor. Satu hembusan nafasnya, dia sudah bicara kedokteran, dia sudah bicara sains, dia sudah bicara ilmu pengetahuan, di dalam majlis yang sama, di dalam tempat yang sama, di dalam mulut yang sama. Karena dia sesuatu yang tak terpisahkan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Ilmunya antara tiga dengan empat masih terkait. Ilmu dari barat. Jangan belajar ke barat. Nanti belajar ke barat, gurunya orang barat mati masuk neraka. Nanti Bapak Ibu pergi umroh, ada namanya Masjid Tujuh. Sebetulnya Masjidnya itu enam. Tapi karena digabungkan Masjid Qiblaten, maka jadi Masjid Tujuh. Masjid Tujuh itu adalah tujuh pos tempat penggalian parit, waktu perang parit. Bahasa Arabnya parit itu apakah turun Jibril ngasih tahu, hai Muhammad galilah parit, itu kafir musrik mau datang nyerang. Tidak ada. penggalian parit itu adalah strategi dari Salman. Dan Salman itu Al-Farisi orang Persia. Orang Persia non-muslim nyembah api. Salman datang ke Nabi Rasulullah. Apakah datang ada Jibril yang bawa ayat strategi perang untuk ini? Kata Nabi enggak ada. Di kampung kami kalau perang itu ya Rasulullah, kami gali parit besar. Makkah di sana, Madinah di sini. Supaya orang Makkah tidak bisa nyerang, kita gali parit yang kira-kira kuda tidak bisa ngelompat. Apakah Nabi berkata kepada Salman, jangan Salman, ini strategi kafir. Masuk neraka nanti kita. Terjadikah penggalian parit itu? Terjadi. Artinya, apapun namanya, yang namanya ilmu pengetahuan, selama tidak terkait dengan akidah, itu punya kita. Makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, Al-Hikmatu Dallatul Mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadah hafahu'a haqbihah. Dimanapun dia dapatkan, dia yang paling berhak. Karena itu punya dia. Cincin saya hilang. Hilang. Na'uzbillah, mudah-mudahan enggak hilang. Hilang. Tiba-tiba, besok saya lihat, ada tetangga saya non-muslim, memakainya. Apakah karena dia yang memakai, lalu saya diam. Saya akan katakan, ini punya aku, brother. Kalau syukur-syukur, dia mau membalikkan, Alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya bayar. Mari ku bayar. Mengkos uang nemu. Karena itu punya kita. Maka kebenaran adalah, milik orang beriman. Aina wajadah hafahu'a haqbihah. Maka dia berhak untuk mendapatkannya kembali. Oleh sebab itu, sebelum ulama datang ke Nusantara, kita sudah berakhlakul karimah. Yang tidak diajarkan. Tentang mengembalikan uang pakai tangan kanan. Tentang nunjuk. Dimana masjid, Pak? Kalau kita nanya di Jogja. Dimana masjid? Ada. Hadis Nabi ngajarkan begitu. Baik orang beriman. Kalau ada orang bertanya, beginilah. Dimana? Kalau kami di Sumatera. Dimana masjid? Sana. Di Jogja. Itu yang disebut dengan local wisdom. Kebaikan. Apa salahnya? Selama tidak terkait dengan ritual, dengan agama dan keyakinan. Wala'ana abidu ma'abatum, wala'antum abidu nama'abudlakum dinukum. Makanya dengar penjelasan lengkap. Kalau enggak lengkap. Kemarin saya naik motor. Oh, banyak yang membuli. Kenapa naik motor? Itu motor punya kapir. Astagfirullah. Inilah enggak dengar sampai habis. Nah, ini tentang masalah ilmu-ilmu yang dari barat. Ketika pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ingat baik-baik. Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dibuatlah lembaga bernama Darul Hikmah. Darumah. Hikmah, rumah, ilmu, pengetahuan. Disusunlah tim penerjemah. Dan yang diterjemahkan itu kitab-kitab berbahasa Yunani, Greek. Yunani waktu itu Islam apa non-Muslim? Non-Muslim. Tidak Islam. Lalu buku kedokteran, buku fizika, buku matematika, buku. Diterjemahkan dan kemuliaan anak-anak umat Islam membaca dan lebih mengerti pula dari orang Yunani. Bisa menjelaskan penjelasan Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Lebih canggih daripada orang Yunani asli. Apalagi bumi kita Nusantara. Semua yang sampai ke tempat kita ini kalau diolah oleh orang kita. Sampai orang aslinya pun bingung. Martabak Mesir. Saya enggak pernah ketemu di Mesir. Itu baru segi aspek makanan. Apalagi pengetahuan. Belajarlah ke Jepang. Pelajari teknik. Itu Bapak Almarhum Bahruddin Jusuf Habibi. Belajarnya di mana? Jerman. Tapi orang Jerman sendiri mengakui kehebatannya. Bayangkan dulu kalau program pesawat itu jadi. Masya Allah. Saya kemari enggak perlu ditunjukkan pramugari tempat duduk. Saya bisa pakai pesawat pribadi. Seandainya harganya seperti harga kap 70. Karena cita-cita bangsa ini Presiden Soekarno dulu luar biasa. Menyatukan dari Nusantara. Nusa pulau antara. Di atas benua Asia. Di bawah benua Australia. Antara Australia dengan Asia. Ada pulau kecil-kecil. Itu sudah disebut dengan Nusa antara. Antara Australia dengan Asia. Ada pulau kecil-kecil. Nusantara. Cita-cita besar kita adalah. Negeri yang besar. Seperti dulu pada masa kerajaan Sriwijaya. Dari mulai Vietnam sampai Papua. Nusantara. Oleh sebab itu. Karena Nusantara ini tidak bisa ditempu dengan mobil. Tidak bisa dengan kapal laut. Dengan pesawat. Di mana kita belajar pesawat. Oleh sebab itu orang Islam menggunakan. Akalnya menggunakan. Makanya dalam Islam diajarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah. Orang yang bermanfaat. Buat orang lain. Maka anak-anakku yang mau melanjutkan. Belajar pesawat ke Jerman. Belajar kedokteran ke Barat. Belajar mobil ke Jepang. Silahkan. Kalian pelajar. Berguru kalian kepada Honda, Suzuki, Yamaha. Setelah pulang. Kalian buat yang lebih canggih lagi. Ini apa namanya? Parno. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Artinya apa? Bisa. Tapi tidak ada hubung kait dengan akidah. Dengan keyakinan. Ini murni hubungan sosial. Hubungan dunia. Bagaimana kami sebagai pemuda ini. Menyikapi sikap pengaruh luar yang luar biasa. Masuk ke dalam. Betul. Andai saya diminta lagi jadi mahasiswa. Semester 1. Eh 1 saya tak tanggup. Godaan yang luar biasa. Zaman saya kuliah handphone gak ada. Internet gak ada. Tahun 99 2000 baru kami mengenal warnet. Anak zaman sekarang. Masya Allah. Tabarakallah. Oleh sebab itu. Di zaman 2019 ini masih ada anak muda yang dengar pengajian. Masih takut pada Allah. Inilah anak-anak muda penghuni surga insya Allah. Andai saya semuda kalian belum tentu setakwa kalian. Boleh jadi lebih sakau dari kalian. Oleh sebab itu ini anak-anak muda yang sudah lulus fit and proper test. Ibu-ibu yang berada di atas. Lihat-lihatlah ke bawah kalau mau cari menantu. Sayang cuma nampak kepalanya aja. Artinya apa? Yang sekarang sudah berprestasi, pengajian, sholat berjamaah. Bagus. Tapi jangan pernah puas. Jangan eporia sesaat. Terus lanjutkan. Jangan pernah sendirian. Anak muda jangan pernah sendirian. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Maka berjamaah lah. Buatlah komunitas. Macam-macam komunitas. Kamu dari komunitas mana? Jombloan fisa bilillah. Mantap. Kelihatan dari tatapan matanya. Jangan pernah sendirian. Setelah buat komunitas. Ingat setan sunan tirmidhi. Inna syaitan qad ya isa an ya mudahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang sholat. Kalau setan sudah melihat anak muda sholat. Dia tidak akan goda lagi supaya menyembah dia. Tapi walakin fit ta'ris. Ditanamkan ya permusuhan. Makanya di antara komunitas remaja masjid. Anak-anak muda. Itu selalu ada gesekan-gesekan. Ini harus antisipasi. Ini setan sudah mulai masuk. Maka kalau ada teman mulai bisik. Eh kawannya dimana? Wah ini setan nih. Yang ketiga. Jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi mongkar. Kadang kita karena sudah aktifis sudah. Itu dia. Ah udah biarlah udah sama-sama tahu aja. Enggak apa-apa. Oh enggak bisa begitu. Kuntum khaira ummah kalian umat terbaik ukhridjat ilnas. Sifatnya ada tiga. Takmuru nabil ma'ruf. Watan hau na'lil mongkar. Watu'minu nabilah. Kalau tiga ini dijaga insyaallah. Berkomunitas. Antisipasi setan menyusup ke dalam. Dan kemudian tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mongkar. Insyaallah pemuda-pemuda kita akan selamat dari pengaruh-pengaruh luar yang luar biasa. Insyaallah. Amin. Itu saya kira dokter. Saya terserah pada moderator. Masih karena masih menyerahkan pada moderator masih punya waktu 15 menit. Jadi kira-kira dua pertanyaan dari ujung sana. Satu Bapak. Kemudian dari. Kalau Ahwat adakah Ahwat? Oh ya Ahwat ada mohon maaf Bapak-Bapak. Ahwat ada karena tadi belum kebagian. Ya yang pink dekatnya apa itu? Dekatnya tiang ya. Pink dekat tiang. Dua saja karena waktunya tinggal 15. Dua tiga belas menit. Monggo. Yang di sana Bapak. Bagaimana sampai. Yang putri siap mic-nya ya. Sudah siapkah yang putri? Tolong dibantu panitia mic untuk putri. Yang pink dekat tiang. Monggo. Silahkan Bapak. Dua menit setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Hari Yadi Wijaya. Saya UI juga. Tapi tahun gak. Maaf. Saya tahun 84. Alumni 84 ini industri. Khusus datang untuk Ustaz Somad. Dari kota yang jauh. Dari Palembang. Dari pertempuan singkat ini. Menginspirasi bahwa sebetulnya permasalahan apapun yang terkait dalam materi hari ini. Atau kejadian menimpa Ustaz Abdul Somad di hari ini atau kemarin adalah masalah ini. Gagalnya kita mengubah pola pikir bahwa ilam di Islam tidak harus diintegrasikan. Tapi di eksplor. Seperti Pak Doktor. Keberhasilan para ulama untuk mulai mensosialisasikan bahwa Islam menjadi pangkal dari semua yang ada. Sesuai tentunan Quran. Apakah ini terkait hidayah atau kekedilan jiwa kita sebagai umat beragama Islam. Kom-Muslimi. Artinya sejauh kita masih memisahkan antara potensi Islam dan pengetahuan masih secara terpisah. Kecuali saintis adalah cara berpikir untuk menyelesaikan pengetahuan itu sendiri. Tapi kegagalan kita menafsir bahwa sebetulnya Islam dan pengetahuan itu adalah induk dan anak. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Apakah ini termasuk hidayah yang kita semua derita bahwa ulama atau pemimpin belum tahu ini. Atau karena kebodohan kita. Semoga Allah memberkahi Pak Rektor, Pak Doktor dan memberi kesehatan kepada Ustaz Abdul Somad. Amin, amin. Agar senantiasa menggaunkan apa yang menjadi bahwa Islam, cara hidup Islam merupakan pangkal di segalanya. Demikian, Bilahi Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Monggo yang Ahwat tadi sudah dapat mic? Sudah. Yang mana? Saya. Oh yang di bawah. Oh berarti yang mana? Yang magang mic. Di sini aja Pak. Oh oke. Baik karena tadi sebenarnya yang atas, yang atas belum dapat mic. Eh karena waktu terbatas, monggo yang bawah tadi silahkan ke yang bawah. Mohon maaf yang di atas. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Perkenalkan, saya Fira. Saya dari Universitas Gajah Mada, datang di sini untuk mencari ilmu bersama teman-teman di sini. Semoga tepuk tangan teman-teman juga disertakan kata takbir di hati. Saya Fira, seorang perempuan dan memberikan ingin dengan kerendahan hati untuk mencari ilmu bersama Ustaz Abdul Somad dan juga bersama teman-teman perempuan yang lainnya. Saya dari Fakultas Psikologi UGM, saya dan teman-teman merasakan keresahan yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya, sebagai seorang psikologi, kita tahu tentang buku panduan DSM atau PPDGC di mana panduan tersebut. Salah satu contoh ini misalnya bahwa LGBT itu dianggap bukan sebagai penyakit Ustaz. Tapi di agama kita pun itu sudah menjadi sebagai penyakit. Nah, kami mempelajari dengan forum-forum keilmuan kami. Tapi masih ada rasa keresahan di hati kami, kebingungan di hati kami. Untuk menjelaskannya dalam perspektif Islam itu sendiri dalam keilmuan sendiri untuk kesehatan umat. Ustaz, dengan kerendahan hati yang sangat dalam, mohon nasih hati kami. Nah, nasih hati kami mahasiswa UGM terutama dan para perempuan yang ingin menyertakan umat. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Karena waktu kita maksimal sampai jam 3, dua pertanyaan terakhir kita serahkan kepada Ustaz Ustaz Ustaz, silakan. Apakah termasuk hidayah? Itu kata kuncinya. Pertanyaan pertama, sesi kedua. Segala kebaikan yang ada tersirat dalam hati, terlintas dalam pikiran adalah bagian dari hidayah Allah SWT. Itulah yang kita minta pagi, petang, siang, dan malam. Ihdi nasirat al-mustaqib. Ihdi itu diambil dari kata hidayah. Bahkan bagi yang baca kunat subuh. Allahumma dina fi man hadai. Berikanlah kami hidayah. Tapi kita sudah dapat hidayah. Dapat apa lagi? Bisa membedakan yang baik dan benar, yang bengkok, yang lurus, yang hak, dan batil. Itu adalah hidayah. Hidayah terbesar ketika kita mampu mengakui Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT. Dengan berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad wa rasulullah. Bisa membedakan mana rumah gedung yang kokoh dengan rumah kayu yang lapuk. Itu hidayah. Tapi setelah masuk ke dalam, juga lebih detail lagi. Bisa membedakan mana ruang tamu, mana gudang. Itu juga hidayah. Nanti sampai di ruang tamu bisa membedakan lagi, Mana bunga asli dengan bunga plastik. Itu juga hidayah. Bisa membedakan mana pisang asli, mana pisang plastik. Itu juga hidayah. Lalu sebab itu maka hidayah ini sampai sedetil kecil-kecilnya, Itu pun bagian dari hidayah pemberian Allah SWT. Makanya selalu diajarkan dalam doa, Allahumma dina berikan kami hidayah, Wahdi bina jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami. Wa ja'alna sababan limanih tada. Jadikanlah kami menjadi salah satu penyebab sehingga orang lain dapat hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insya Allah. Jangan pernah berhenti. Selama hayat di kandung badan, Selama ruh masih bernasum malam, Sembesemayam dalam jasad. Baik jadi apapun, Kita berharap dapat hidayah dan dapat menebarkan hidayah insya Allah. Kedua, dilema. Mahasiswa-mahasiswi psikologi membaca Sigmund, Membaca para pakar-pakar nabi-nabi dalam tanda kutip psikolog Yang bertentangan dengan akidah. Apakah dia tinggalkan ini? Lalu datang seorang mahasiswa fakultas hukum ke saya. Ustaz Abdul Samad, saya sudah selesai S1. Terus, rencana saya mau ngambil S1 lagi hukum Islam Ustaz. Karena saya mau membasuh momen sama ini yang lama-lama ini. Ini yang saya pelajari ini hukum kapir nih Pak Ustaz. Saya tidak suruh dia, saya tidak marah dia, Saya hanya cerita saja. Seandainya saya dikriminalisasi, Seandainya saya kemudian difitnah, Dan saya tidak mengerti hukum konvensional, Siapa yang membela saya? Lalu kata dia, saya akan bela Ustaz. Kamu bisa bela saya, kenapa? Karena saya mengerti hukum ini. Orang mengertilah yang bisa membedakan mana hak mana batir. Aku tahu kejelekan, bukan karena aku ingin berbuat jelek, Tapi supaya aku menjauhinya. Kamu kuliah di mana? Universitas Indonesia. Jurusan apa? Kriminologi. Apakah dia akan jadi kriminal? Tidak. Dia mengetahui, sehingga dengan itu pengetahuan itu, Dia bisa menjelaskan pada orang. Sehingga terjadi kasus pencurian, pembunuhan, Polisi akan mencari dia, karena dia yang punya ilmunya. Oleh sebab itu tekuni ilmu ini, apapun namanya, Tapi dengan benteng yang kuat, Nanti antumlah yang bisa mengklasifikasi, Mana sampah, mana rambut, mana ijuk, Mana lalang, mana rumput, mana padi. Karena orang yang mengerti ada ilmu intanlah yang bisa membedakan, Mana intan, mana pasir, mana imitasi. Oleh sebab itu dalami ilmu ini. Nanti ketika kita membuat universitas Islam, Lalu dibuat psikologi Islam, Siapa yang bisa mengajar? Kalau bukan orang yang mengerti. Dari mana mungkin, Imam Al-Ghazali bisa membantah filsafat wujud dia. Bisa membantah syiah, Kalau dia tidak mengerti. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Tahafud Al-Falasifah. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Filsafat berjudul Al-Berjudul, Lupa pula judulnya. Ibnu Taimiyah bisa membantah filsafat sesat Yunani. Filsafat yang islami, Yang sudah diislamkan, Oke, tapi ada yang menyesatkan. Filsafat yang mengatakan wujud dia. Yang ada ini hanya yang wujud. Saya percaya kepada bunga, Karena bunga wujud bisa dilihat dengan mata, Bisa ditangkap Pancaya Indra. Kalau dia tidak ada, Ini yang disebut dengan filsafat barat materialism. Siapa yang bisa membantah itu, Kalau bukan orang yang mengerti. Akhirnya ditulislah kitab, Rad ala mantikil Yunan. Rad ala mantikil Yunan. Menolak logika Greek dari Yunani. Karena dapat menyesatkan. Tapi dia pilih-pilih. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan, Ibnu Taimiyah tidak tahu filsafat. Mengerti dia. Imam Al-Ghazali tak mengerti filsafat. Mengerti. Setelah mengerti, paham, Barulah bisa membantah, Bisa meluruskan. Oleh sebab itu, Fokus di fakultas masing-masing. Kuatkan kajian. Alhamdulillah saya dengar, UII punya pusat kajian tafsir. Pak Rektor. Akan didirikan. Dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Samad, Kami punya kajian ahli tafsir. Terdiri dari pakar-pakar. Dari pakar aspek bahasanya. Pakar sejarahnya. Tadi disebut ada Gus Bahak. Pengetahuan beliau. Hafal Al-Quran. Lalu kemudian mengerti tafsir. Pakar diberikan Allah pula ilham. Banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasar penasehat. Bahkan salah satu dari font pendiri pusat kajian tafsir. Ah ini baik sekali. Kalau sebab itu dimanfaatkan. Ikuti program kajian ini. Baca website-nya. Renungkan isinya. Atau tetap fokus di fakultas masing-masing. Maka dengan itu insya Allah. Kalau pegangannya kuat. Angin kencang tidak akan hanyut. Insya Allah. Angin kencang memang tidak hanyut. Terbang dia. Insya Allah. Terima kasih hati. Kuatkan ibadah. Kuatkan bacaan. Allah akan memberikan kekuatan insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila akwamid tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Medan menyebut paten sekali. Karena beliau dari Medan ya. Paten sekali. Baik. Alhamdulillah. Karena waktu kita harus berpisah. Dan luar biasa. Apa yang telah disampaikan oleh beliau. Di akhir saya ingin. memberikan dua catatan saja. Untuk memberikan garis bawah yang kuat. Bahwa apa yang pertama. Bahwa Ustadz Abdul Somad. Itu kalau menyampaikan kajian. Itu adalah sesuai dengan tema kita. Moderat Islam. Islam yang wasatiyah. Islam yang moderat. Islam yang membawa. Kesejukan dan rahmat bagi alam sebesta. Bukan Islam yang sering dituduhkan kepada beliau. Itu kita menjadi saksi itu. Bahwa menyampaikan tema apapun. Selalu dikemas dengan cerdas. Dengan menarik. Dan kemudian dengan bahasa yang juga lugas. Kemudian yang kedua. Hal lain yang harus terus kita kembangkan adalah. Seperti yang tadi disampaikan beliau. Bagaimana kita senantiasa cerdas secara spiritual. Dan cerdas secara intelektual. Karena dengan itulah kita akan bisa menjadi ulil albab. Yang bisa selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan dasar Islam yang kuat. Dua catatan itu. Yang lainnya. Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan kesimpulan yang luar biasa. Dan betapa cerdasnya beliau. Dengan berbagai hal. Bisa dibuat dengan sangat menarik. Kejadian-kejadian dengan tertawa. Dan apapun yang terjadi. Selalu disikapi dengan khusnuddan. Itu yang harus senantiasa kita tiru dari beliau. Terima kasih. Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensi semuanya. Mohon maaf kalau saya salah ke moderator. Ketika menjadi moderator dalam seminar ini. Ada kekhilafan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita berikan sekali lagi plus kepada Pak Ustaz 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 dan Pak Rektor. Kita undang-undang Pak Dr. Fadhil Wahid. Demikian kita akhiri dan kita berjamaah asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat segenap undangan peserta seminar yang kami hormati. Usai sudah pelaksanaan seminar. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax